Pemuda Kepri Aswari dalam beberapa bulan terakhir Dalam orasinya, aliansi suara pemuda Kepri mengatakan beberapa sualayan di Tanjung Pinang khususnya Provinsi Kepulauan Riau melanggar peraturan perundang-undangan Banyaknya konsumen derugikan ketika berbelanja di sualayan, minimarket, pasar tradisional maupun online shopping Selain itu, banyaknya barang-barang yang kadeluarsa, non-cukai, non-BPOM, dan non-SNI Aliansi Suara Pemuda Kepri menuntut pemerintah Provinsi Kepri khususnya di Sprindak Provinsi Kepri untuk menyelesaikan permasalahan barang-barang ilegal seperti kadeluarsa, non-cukai, non-BPOM, non-SNI dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha Febi Wahyudi selaku koordinator demo dari Aliansi Suara Pemuda Kepri mengatakan mereka meminta kepada Dinas Perindak memberikan sanksi terhadap pengusaha yang telah mengedarkan barang-barang tanpa logo non-halal dan sebagainya Minta Dinas Perindak juga memberi sanksi kepada pihak pengusaha yang telah mengedarkan barang-barang tanpa logo non-halal, tanpa logo BEMPOM, dan tanpa logo SNI Yang ketiga, ketika pemerintah tidak bisa, ketika pemerintah tepatnya itu Dinas Perindak tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini kami meminta gubernur untuk segera mengganti Kepala Dinas Febi Wahyudi menambahkan, jika Dinas Perindak Kepri tidak mengatasinya mereka meminta gubernur Kepri untuk menggantikan Kepala Dinas Perindak Kepri Dari Tanjung Pinang, Muhammad Holul mengaporkan dan perpainan dengan Gokaliko